Liga 1 Indonesia 2017 akan berakhir pekan ini dengan mempertandingkan sejumlah klub diantaranya pertemuan Bayangkara FC melawan Persija Jakarta di Stadion Patriot Kota Bekasi hari Minggu. Laga kedua klub ini menjadi sorotan utama pecinta sepak bola tanah air karena di Stadion Patriot itulah akan lahir juara dari kompetisi kasta tertinggi Indonesia. Bayangkara FC yang memuncaki kelas men dengan 68 poin hampir dipastikan menjadi juara. Walau masih ditempel ketat Bali United di posisi 2 dengan nilai 65. Meski kedua tim sama-sama menyisakan satu laga secara head-to-head Bayangkara unggul atas Bali United. Bayangkara diuntungkan karena Mitra Kukar membatalkan upaya banding atas keputusan Komisi Disiplin yang memberikan kemenangan WO bagi Bayangkara. Menyikapi hal ini PSSI melalui Sekretaris Jenderal Ratu Isha Destria menyatakan persoalan itu sudah dibutuskan dan titel juara Liga 1 tetap harus menunggu kompetisi berakhir. Yang namanya juara dari satu kompetisi penuh itu dilangsirkan setelah seluruh pertandingan di seluruh ini selesai. Tidak bisa, ada statement itu, jadi statement belum juara itu bukan di negara-negara kita berakhir. Sekali lagi bukan. Tapi kompetisi penuh itu maknanya kita harus berjuang sampai di negara menghabiskan palingan. Jadi, apapun hasil nanti di Stadion Patriot, pertandingan tersebut akan menjadi laga persembahan duara untuk kali pertama bagi Bayangkara FC. Tim asuhan pelatih Simon McMenamy ini tinggal menunggu pengumuman dari operator PT Liga Indonesia baru selaku operator kompetisi. Dari Jakarta, Dendy Suhariana, Metro TV.